eh kalau ada orang yang stres banyak utang hehehe stres karena banyak utang doanya apa oke stres banyak utang doanya apa ya banyak doanya banyak doanya gak tapi agak baca dulu ini komen aja ke bawah ya takutnya tidak terlalu terperhatikan ini sama teteh hai oke Waalaikumsalam Kak Ali dengerin sampai selesai kali eh apa-apa judah izin ini kali oke dicuci kasurnya Bunda pakai mesin cuci hahaha oke oke tadi yang bertanya ya di maaf ya Cika tidak semua komen ini sama teteh kebaca doanya apa ya kita doa salat fatih aja ya Kak ya doanya banyak bagi orang semua yang punya hutang pada saat ini atau misalkan yang punya hajat apapun itu misalkan pengen dapat pekerjaan pengen segera mungkin dapat jodoh hahaha atau yang punya hutang ini banyak sekali kalau orang yang punya hutang ya intinya namanya hidup ya pasti punya hajat punya kebutuhan ya oke bisa ngomong aja salat fatih ya Kak kamu gimana mau disediain ballpoint atau atau gimana nih Kak tapi sebetulnya ini pernah teteh bahas kok di konten YouTube balasran nanti kalau Kakak enggak sempat tulis nanti kakak bisa ditengok aja di konten YouTube balasran itu pernah teteh menijazahiyah itu ada salat fatih kalau misalkan kita mau berdoa kepada Allah maka awalilah dengan menyebut nama Allah kemudian memuji Allah basmala hamdallah ya ini salat al-fatih ini artinya al-fatih ini adalah pembuka ya Kak artinya adalah pembuka ini yang dikutip atau yang dibuat ini salat oleh Sayyid Muhammad al-Baqri ya ini pahalanya begitu besar sekali kita baca ini salat ini salat fatih ini setiap kita sudah selesai sholat ya Kak setiap kita sudah selesai sholat baca seberapa banyak 100 kali membaca salat al-fatihnya 100 balikan selama 3 hari atau selama 7 hari atau mau beristikomah itu lebih baik lagi tapi jarang yang mau beristikomah karena 100 kali dibacanya tapi yang harus diluruskan dulu ini Kakak satu satu yang harus diluruskan dulu yang harus diluruskan dulu tauhidnya kita pada Allah ingat Kak yang harus diluruskan dulu tauhidnya dulu kita pada Allah ingat ini salawat hanya sebatas berkah yang menijabahi Allah salawat ini hanya sebatas berkah ingat ya Kak tauhidnya yang harus kita luruskan dulu Allahumma sali wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaka wa nasiril haqqa bilhaqa wal hadi ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim itukah doanya nggak terlalu panjang tapi kalau kita tidak hafal ini merasa panjang kalau kakak nggak bisa tercatat tertulis nanti bisa dilihat aja di konten YouTube baleseran kalau nggak salah tete pernah bahas tentang doa ini ya begitu kakak ya Terima kasih telah menonton